Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya di saat ini kami juga telah menghadirkan ustaz yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua namun terlebih dahulu pemirsa kami akan mengajak Anda bersama-sama kita penyimak dan mendengarkan pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Korea Sofwatul Uliyah Somad SPDI dan Tilawah Rini Anggraini dalam surat Al-Azab ayat 40-48 Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Orang-orang mu'min itu Ketika mereka menemuinya Ialah salam Dan dia menyediakan pahala Yang mulia bagi mereka Wahai Nabi Sesungguhnya kami mengutusmu Untuk menjadi saksi Pembawa kabar gembira Dan pemberi peringatan Dan untuk menjadi penyeru Kepada agama Allah Dengan izinnya Dan sebagai cahaya Yang meneranginya Dan sampaikanlah kabar gembira Kepada orang-orang mu'min Bahwa sesungguhnya Bagi mereka Karunia yang besar dari Allah Dan janganlah engkau Muhammad Menuruti orang-orang kafir Dan orang-orang munafik itu Janganlah engkau Hiraukan gangguan mereka Dan bertakwalah kepada Allah Dan cukuplah Allah Sebagai pelindung Maha benar Allah Dengan segala firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kori ahya membaca Kita yang menyimak dan mendengarkan Mendapatkan syafat dan pahala Sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya rabbal alamin Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya untuk edisi kali ini Di Masjid Baitur Rahman Jakabaring kota Palembang Kami telah mengusung tema Tentang berada di baginda Rasulullah Sallallahu wa sallam Namun terlebih dahulu Kami akan mengajakkan Dan untuk berkenalan langsung Dengan para bunda-bunda dari Majelis Ta'lim Yang telah hadir tentunya di Masjid Baitur Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda semuanya sehat? Alhamdulillah Semangat hari ini? Semangat Ini kelihatan nih dari wajah-wajahnya Insya Allah ini calon-calon penghuni surga Amin Karena kelihatan dari wajah-wajahnya juga ini Istri-istri soleha ya Insya Allah ya Amin Ya Rabbal Alamin Baik bunda Kalau memang betul semangat Kita take line dakwah keliling ya Siap Baik Dakwah keliling TVRI Insya Allah Masya Allah Kayaknya di belakang masih belum kompak nih Boleh satu kali lagi ya Oke boleh Dakwah keliling TVRI Insya Allah Masya Allah itu baru kompak tuh Insya Allah Yang paling kuat suaranya Insya Allah duluan masuk surga Amin Galak masuk surga bunda Galak Galak duluan Insya Allah kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Baik bunda Tak kenal makata sayang Andi akan sapa satu persatu Nama majelis taklimnya Ya ketika disebutkan nama majelis taklim Mudah-mudah boleh melambaikan tangan ke kamera tentunya ya Baik Adi awali dengan majelis taklim Baitur Rahman Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini majelis taklim tuan rumah Semangat luar biasa Kayaknya dari pagi tadi persiapan Iya atau dari subuh sudah bersih-bersih masjid Masya Allah Baik selanjutnya majelis taklim Al-Amin Waalaikumsalam pakai pimpin di belakang Al-Amin di dari mana Oh dekat sinilah Pakai jalan kaki Luar biasa Semangat ya bunda Terima kasih Dan selanjutnya majelis taklim muhajirin Masih juga dari Ovi Waalaikumsalam Cantik-cantik Pakai jilpa putih ya bu ya Itu pakai selendang warna biru Ini kalau tidak salah BKMT juga ya Baik Ini majelis taklim selanjutnya Ada majelis taklim jami'an nur Waalaikumsalam Di samping kiri saya pakai merah hati ya bunda Ini dari mana alamatnya Opi juga Oke Ini sekitar sini ya Baik selanjutnya majelis taklim Dua kalimat sahadat Waalaikumsalam Asyadu Allah ilaha illallah Wa Asyadu Anda Muhammad Rasulullah Luar biasa Semangat ya bunda ya Terima kasih Selanjutnya majelis taklim Babussalam Waalaikumsalam Pakai pimpin Tepat di depan Andi ya Sangat luar biasa Dilanjutnya majelis taklim Majelis taklim juga istiqomah Waalaikumsalam Pakai hijau Kombinasi merah Luar biasa Semangat bunda Semangat juga Selanjutnya majelis taklim Dari Anissa Waalaikumsalam Rombongannya banyak Masya Allah Tetap semangat Walaupun berdua ya bunda ya Dan dilanjutnya ada Majelis taklim Ulil Alba Waalaikumsalam Di belakang sana Tetap semangat Dan selanjutnya Majelis taklim Nurjanah Waalaikumsalam Ini semangat Ini dari Jakabaring juga Oke Persiapannya dari pagi juga Baik Selanjutnya majelis taklim Dari Baytus Salam Tadi ya Baytus Salam Dan Kayaknya sudah Disebut semua ya Oh Baytus Salam yang belum Oke Majelis taklim Baytus Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sengaja ya Memang Andi ya Di penghujung Di depan Pakai pink Luar biasa Baik bunda Hari ini kita akan Membahas tema Tentang meneladani Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di sini semuanya Kenal dengan baginda Rasul Kenal Sudah pernah ketemu Dengan baginda Rasul Belum Pengen ketemu Rindu dengan baginda Rasul Kalau kita rindu Kita harus meneladani Baginda Rasul Insya Allah nanti Kalau kita meneladani Sifat-sifat Ataupun juga perilaku Dari baginda Rasul Insya Allah kita akan berjumpa Nah Bagaimana meneladani Baginda Rasul Ini yang akan kita bahas Tentunya pemirsa Bersama ustadz yang telah hadir Langsung saja kami undang Ustaz Haji Ahmad Fadoli Boleh berdiri Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bisa ke depan ini Ustaz Apa kabar Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Kalau masa Covid ini Yang penting Sehat dulu Sehat dulu Ustaz Kalau lah sehat Insya Allah Tidak buntu Insya Allah Baik Ustaz Nampaknya sudah siap Untuk memberikan Tausiah pada hari ini Ustaz Kita akan membahas Tema tentang Meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Segenap pemirsa TVRI Dimana saja berada Terlebih-lebih Ibu-ibu majlis taklim Yang hadir sore hari ini Rahimakumullah Kondisi apapun Yang sedang kita hadapi Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Karena nimad Allah Masih lebih banyak diberi kepada kita Ketimbang daripada Musyibah yang kita hadapi sekarang Apa nimad Allah itu yang diberikan kepada kita Sulit kita menghitungkannya Tapi kalau coba-coba kami sampaikan Pertama kita bersyukur diberikan oleh Allah Nimad Iman Bersyukur Bu Bersyukur Pak Nimad Iman Sebab apa jadinya hidup Kalau kita tidak punya iman Tinggal lagi berusaha Menjaga, memelihara, memupuk Dan meningkatkan iman kita Dimana saja kita berada Lalu ada nimad Allah Agama bermacam-macam Ya bagi kita Kita agama Islam Kemudian nimad Kesempatan Nimad Kesehatan Ada nimad Pangkat Nimad jabatan Nimad harta Nimad pekerjaan Nimad keluarga Nimad teman-teman Nimad ilmu Dan nimad keahlian Masih banyak nimad Allah lagi Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Punya nimad-nimad tersebut Selawan dan salam Semoga tercura Taju nyongan kita Nabi besar Muhammad Nah dengar ibu menjawab Rasanya akan legah kami ibu ya Kalau disebutkan nama Muhammad Jawab dengan selawan Atas Salam Kenapa? Allah lagi macam itu Kata Allah Allah dan malaikatnya berselawat terus kepada Nabi Hai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu kepadanya Ucaplah salam dan salam Sebenarnya perintah ini sudah gugur Manakala kita sudah solat Kita waktu membacakan tasyahud Para ulama berpendapat Salah satu orang itu cinta dengan Muhammad Selain daripada mengamalkan ajaran dan sunahnya Manakala disebutkan namanya Sambut dengan kalimat Selawan dan salam Jadi kalau ada orang kita menyebut Nabi Muhammad Insya Allah besar manfaatnya Besar syafaatnya Cuman kami ingati Ida segala Muhammad Ida Kalau disebut Muhammad Toha Tak usah Muhammad Zulkifli Muhammad Zakaria Muhammad Joni Tak usah Jadi Muhammad yang mana Sekilas input Yang kita ucapkan dengan selamat dan salam Lebih kurang adalah Muhammad bin Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib bin Hashim Hashim bin Abdimanap Abdimanap bin Kusoy Kusoy bin Kilab Kilab bin Murah Murah bin Kaab Kaab bin Lu'ay Lu'ay bin Golib Golib bin Pihir Pihir bin Malik Malik bin Nadir Nadir bin Kinana Kinana bin Uzaimah Uzaimah bin Mudrika Mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudor Mudor bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adenan Ini kami dapat Kami kutip dalam suatu kitab Bernama kitab Albar Zanji Ya Itu ada Setelah kami hitungkan disana Nabi Muhammad luar biasa Nasabnya ke atas Sampai 22 Ya kita buktikan katanya Dari Muhammad Dari Muhammad Abduna Talib Hashim Abdimanap Kusoy Kilab Murah Kaab Lu'ay Golim Pehir Malik Nadir Kinana Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor Nizar Ma'ad Adenan Dalam bersanji Kalimat dibawahnya Wahazazilkun nazomad faro idahubana nusunnatisaniya Inilah nasab Nabi Muhammad yang diraih kepada ulama bagaikan butir permata indah Wa'rafuhu ke atasnya Masih ada lagi Ya Ilal khalili Ibrahim Sampai kepada Nabi Ibrahim Amsaka'an husariu'aba Aku akan menyebut daripadanya Masih ada Maka kita bacokan Kamabar Ta'ala Ibrahim Itu Nabi luar biasa Ibu barangkali Bapak yang hadir Sama dengan aku Kita pilih paling tiga atau empat Pak Seperti aku Pak Ahmad Fadoli Bin Nansar Nansar bin Abbas Abbas bin Dia tahu lagi Insyaapa Segala macam Ini lebat Hanya mi'ah rahmati Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Kepada Rasulullah Nah hari ini Kita adalah Berusaha meneladani Perilaku dalam kehidupan beliau Ya Tempat kita berada di Majin Baitul Rahman Hadirin yang kami hormati Pemirsa Tepiirid Dimana saja berada Dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dilahirkan di tengah-tengah Zaman yang sangat mengerikan Zaman jahiliya Tapi dia berhasil Mengangkankan Mertabat umat manusia Pasti ada resep Pasti ada resepnya Nah resepnya po Yang pertama Apa resep Nabi itu berhasil Dia adalah Berakhlakul Karimah Ini ya Nabi Ahlaknya luar biasa Bukan Nabi itu punya Ahlak dengan kawan Tapi dia Berakhlak mulia Dengan lawan Atau dengan musuh Ini luar biasa Dengan kata lain Nabi Dia tidak memiliki Sifat dendam Sifat benci Simpan emosi Hasut Sombong Riak Pelit Tidak Ini luar biasa Kita barangkali Ada yang dendam Mungkin Ada yang sombong Ada yang hasut Ada yang dengki Ada yang riak Mungkin Itu manusia Kalaupun Itu dimiliki Kita Ada selama ini Kita denam Sifat kita hasut Kita kikir Kita bahil Dengki dengan kawan Segala macam Kapan sifat itu Kemarin Anggaplah sudah Yang lalu Biar labur Lalu Ini ada syair Dari Mansur S Yang lalu Biar berlalu Lupakan saja Semua Lebih baik Kita berubah Kalau kita selama ini Dak baik dengan Tetangga Dak baik dengan Keluarga Dak baik dengan Mertua Dengan adik Beradik Benci dengan kawan Hidup kita sombong Karena memiliki Yang lebih dengan kawan Dengki Kita dendam Segala macam Sudah Tinggalkanlah Kalau memang Hari ini ada Hikmahnya Ya Sifatnya adalah Yang paling menonjol Itu adalah Akhlakul Karima Itu berhasil Nah yang kedua Sifat Nabi Yang kita harus Contohkan semaksimal Apa itu Sabar Luar biasa Nabi sabarnya Sehingga terpanggil Dalam Al-Quran Orang yang sabar Terpilih Apa kalimat ayatnya Ya Yawalazina Amanus Ta'inu Bisabri Wasolah Innallaha Ma'as Sabirin Hai orang-orang Yang beriman Kalimatnya Hai orang-orang Yang beriman Jadi siapa yang merasa Beriman Tolong sabar Siapa orangnya Dari petinggi negara Dari pemerintah Pejabat Rakyat Teknokrat Kolomberat Spektorat Demokrat Yang melarat Yang kurang Yang ustad Sabar Petani Pedagang Doktor Pasien Tentara Polisi Satpam Hansi Pol PP RT RW Kadus Kades Lura Caman Bupati Wali Kota Gubernur Menteri Presiden Kopral General Klone Kapten AKP KB BRITU BRIDDA BRIDKA Sabar Ya termasuk Betino Lanang Bujang Gadis Dodo Jando Termasuk Banci Ya sabar Perlunya sabar Segala macam Kita perlu sabar Bu Apa Terlebih-lebih Sekarang Mau hadapi Bencana dunia Apa Virus Corona Oleh karena itu Kami sampaikan Iman Dan zaman Corona Dan Quran Kenapa Iman dan zaman Zaman dari dulu Ada Iman dari dulu Ada Apa bedanya Zaman berubah-ubah Biarlah Tapi iman Tetap kita jaga Corona Melanda dunia Biarlah Quran Kita amalkan Bersama-sama Iman dan Zaman Nah kita ini Punya iman Kenapa kita Punya iman Jelas kita Punya iman Apa Orang yang Diluar Masjid Tidak beriman Beriman Apa orang Tidak pakai Jilebap Tidak beriman Beriman Siapa orang Sekarang Pak Berata-rata Beriman Kenapa Iman adalah Abstrak Sifatnya Tidak Kedinguan Bapak itu Semajak beriman Miring Berjalan Tidak Segala macam Tidak 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 Miring Berjalan Lurus Tegak Cepat Lambat Berjilebap Tidak Rambut pendek Rambut panjang Segala macam Punya motor Punya mobil Punya rumah Kalau kamu tanya Pak Susah Beriman Bu Beriman Tidak Dimana Iman Nah Sulit Sulit Aku juga Ditanya Dia tahu Dimana Iman Abstrak Oleh Oleh Karena itu Imam Ghazali Seorang Filosof Dan Tialog Muslim Yang Terkenal Dia Membagikan Iman Ada Iman Mahlum Allah Ini Yang Yang Kelimanya La Yazidu Walayan Kus Iman Mahlum Allah Idak Nambah Idak Ngurang Idak Naik Idak Turun Idak Kuat Idak Lemah Idak Tebal Idak Tipis Imannya Mantap Siapa Ini Malaikat Kenapa Iman Mantap Malaikat Dak Punya Napsu Yang Kedua Iman Luar Biasa Siapa Kita Contohkan Kalau Bisa Berusaha Iman Siapa Iman Para Nabi Yazidu Walayan Kus Iman Nabi Nambah Terus Idak Ngurang Nabi Nah Iman Kita Nibu Yazidu Wayan Kus Nambah Ngurang Naik Turun Kuat Lemah Tebal Tepis Kapan Ini Kondisi Hari ini Beriman Kuat Kalau Menutup Aurat Kuat Kalau Imannya Amin Tolong Jaga Kenapa Ini Imannya Hebat Tidak Terbuka Aurat Bukan Doa Kadang-kadang Besok Nurun Imannya Mulai Pagi-pagi Mawa Kantong Aso Islam Pagi Kewarung Makai Rok Pendek Baju Ketan Dekati Lengan Mulai Berjalan Di depan Lanang Pulau Nama Buat Hapi Kamera Pulau Mulai Kalau ada Memang Bapak Nyingok Lama Itu Wajar Namanya Manusia Marah Bapak Ini Mata Keranjang Dia Dijawab Sesuai Landang Mata Keranjang Betul Nya Kalau Muka Keranjang Kerumah Dimarah Oleh Suaminya Itulah Bu Kamu Jangan Pergi Keluar Rumah Maka Celana Pendek Jangan Tidak Lama Nyingok Segala Macam Iman Naik Tapi Kadang Bukan Naik Tambah Turun Kamu Ketinggalan Ini Kan Zaman Now Aku Belum Pendek Pendek Itu Nen Lain Nambah Turun Ini Iman Jadi Iman Kita Naik Turun Jagah Jangan Sampai Iman Itu Hilang Memang Iman Itu Naik Turun Bagaimana Untuk Istiqomah Biar Iman Kita Tetap Iyadai Iyadai Naik Turun Tentu Salah Satunya Tadi Dengan Meneladani Baginda Rasul Ini Nanti Kita Lanjutkan Kembali Seperti Apa Meneladani Baginda Rasul Tetap Lama Sama Kami Permisah Di Da'wah Keliling TVRI Insya Allah Banuh Barakah Baik terima kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Da'wah Keliling TVRI Insya Allah Banuh Berkah Dan Tentunya Masih Bersama Dengan Ustad Haji Ahmad Fadholi Dengan Tema Kita Meneladani Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Iman Kalau Kita Perhatikan Huruf Iman Itu Iman Berapa Iman Berapa Empat Empat Kan Dikit Kalimatnya Hurufnya Iman M-A-N Iman Cara Menjaganya Pakai Empat Huruf Apa Empat Huruf Cara Menjaganya M-A-L-U Akor Kira-kira Sampai Sampai Kata Nabi Malu Bagian Dari Iman Timbul Pertanyaan Malu Apa Pak Yang Jelas Malu Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah Itu Jelas Silahkan Bahasa Luasnya Apa Yang Dilarang Oleh Allah Jangan Dilakukan Insya Allah Malu Kita Hebat Tidak Hanya Sekedar Itu Malu Meninggalkan Yang Diperintah Diperintah Oleh Allah Itu Nah Kalau Kita Siap Dan Mampu Menjaga Malu Kita Itu Dimana Saja Kita Berada Insyaallah Kita Ida Kena Huruf 4 Kalau Kita Jaga Dengan Baik Malu Kita Kena Dengan Yang Empat Huruf Apa Yang Empat Huruf Belakang Ini Belum Tau Kan Memang Belum Sampaikan Apa Itu Pak Kalau Malu Kita Dijaga Kita Akan Kena Empat Huruf Yaitu H I N A Hina Ya Nah Makanya Iman Itulah Di dalam Al-Quran Sebanyak 88 Kali Allah Pakai Kaliman Hai Orang Orang Yang Beriman Berbeda Dengan Hai Manusia Hai Para Nabi Hai Orang Kapir Hai Alkitab Berbeda Rata-rata Yang Itu Tidak Sampai 30 Kali Alang Kebanyak Allah Pakai Kalimat Ya Yawadilazina Amanu Hai Orang Orang Yang Beriman Apa Jawabnya Hati Hati Terlebih Sekarang Bapak Bapak Ibu Pemerintah Di rumah Terlebih Sekarang Iman Kita Dijaga Kenapa Ini Zaman Luar Biasa Semenjak Muncul Yang namanya Hapi Kata anak muda Hapi Android Mereknya Macam-macam Dari Samsung Sony Xiaomi Advan Androming iPhone Asus Lenovo Lumia LG Htc Htc ZTE Blackberry Xperia Nokia Motorola Oppo Dan Pippo Itu kan luar biasa Kita bersyukur dengan Allah Muncul Hapi luar biasa Katanya dunia kecil Depan mata Dalam genggaman Kita akui Jujur Yang jauh Jadi dekat Yang berat Jadi ringan Yang sulit Jadi mudah Pesan gojek Pakai Hapi Pesan gokar Pakai Hapi Cari alamat Bukalah di Hapi Belajar masak Dengan Hapi Belajar nyanyi Aduh di Hapi Alhamdulillah Kami baru 4 kali Kota Nasi Mekah Kepengen Jingok Mekah Merapi di Medina Sulit Sekarang buka di Hapi Dengan kata lain Hapi itu membawa Kemuslahan bagi manusia Mungkin mencapai Mencapai 60% Aduh Sebaliknya Awas Hati-hati Ya Pacak mengupat Lewat Hapi Pacak menipu Lewat Hapi Jual barang Dengan Hapi Pacak tertipu Oleh Hapi Pacak cemburu Gara-gara Hapi Seorang istri Cemburu dengan suami Gara-gara Hapi Suami cemburu dengan istri Gara-gara Hapi Maka kami sampaikan Zaman ibu Pemirsa di rumah Biarlah makin modern Jaga iman Jangan mudah tergeser Negara biarlah makin maju Kita setuju Kita bersyukur Tolong tingkatkan budaya Malu Teknologi makin canggih Ilmu manusia makin tinggi Jawabnya Hati-hati Siapa yang hati-hati? Yang punya hati Yang punya hati? Siapa? Ustaz Kiai Hati-hati Hati-hati Rakyat Pemerintah Pejabat Hati-hati Cuma Kelimaknya Hati Hati Ibu-ibu pakai jilebam Hati-hati Pakai masker Hati-hati Pakai selom Hati-hati Anak kuliah Hati-hati Ibu-ibu yang suaminya Besar Tinggi hidungnya Mancung badan putih Gadinya besar Hati-hati Besar Godaan Ibu-ibu kebetulan Kalau laki-ibu kecil Pendek Kurus Hitam Hati-hati Kalau laki kita Hitamnya kecil Hati-hati Jangan suruh dewaan Berjalan malam Kagi sopir mobil Jangan kejinga Yang ngaji Hati-hati TPRI Hati-hati MC Hati Ada MC Hati-hati Dulu Dia kepengen Niatnya bagus Dia nak manggilkan aku Mari kita dengarkan Ceramah hitam Yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarrom Haji Padoli Itu rencana Cuma Hati-hati Lain panggilan Bapak Ibu Kita dengarkan Ceramah tentang hitam Yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Marhum Haji Padoli Aku nyangkuh mati Rupanya Hati-hati Jadi Urusan dunia Buka HP Banyak Tapi setelah kami analisa Ada berapa macam Yang sulit dicari Apa itu Pertama Tentang rezeki manusia Dekati di HP Dekati di HP Termasuk rezeki aku Suri ini Berapa lah Aku udah tahu Selama jam Berapa lah Rezeki itu hari ini Kemudian Balak yang akan Menimpa kita Dekati Kalau ada balak Tertulis Jangan pergi sana Kamu akan Apa nama Kecelakaan Dekati Ini tidak Kalau ada kata-kata itu Dekati Mungkin dulu Ada grup band Sepentin Ngajak anak bininya Main band di pantai Tau Tau tsunami Dekati Dekati di HP Mencari jodoh Bisa dengan HP Bisa tidak Tapi ketentuan jodoh Seseorang Dekati Kalau ada di HP Ketentuan jodoh Hancur HP Bapak itu Meningat di HP Empat kali Dia kawin Bini pertama Nur Hayati Kedua Nur Lela Ketiga Nur Bayak Kempan Nur Jana Upam Ada nama jodohnya Menadu Dekati Dekati Terakhir kami lacak Hidup kita sebulan lagi Dekati di HP Oleh karena itu Hati 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 Carilah ayat Carilah ayat Apalagi zaman Corona Ya Allah Itulah maka kami sampaikan Zaman biarlah berubah Iman tetap Kita jaga Perihara Corona Melanda dunia Mari kita amalkan Quran bersama-sama Corona Ya Allah Banyak kita dengar Semenjak Corona Melanda dunia Apa yang terjadi Susah Resah Gelisah Galau PHK Menderita Malam-malam disebutkan Sekian orang yang Terpapar virus Corona Sekian orang sembuh Sekian orang mati Jadi kalau takut dengan Virus Corona Wajar Barangnya halus Dia tidak pilih bulu Caranya ada Kalau takut dengan virus Corona Turut Protokol Kesehatan Kesehatan Insya Allah Cuma kalau takut mati Jangan Betul Masya Allah Kalau takut mati Jangan Tapi berani mati Jangan Jangan juga Jangan Jangan Masya Allah Hati-hati Baik Ustadz Ini salah satu perilaku Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Ini tentang malu Dari Ustadz Bagaimana kita Untuk meningkatkan iman Adalah salah satunya Dengan perilaku malu Ketika kita malu Insya Allah Kita terhindar dari Kehinaan Masya Allah Kita akan lanjutkan kembali Pemirsa tentunya Bagaimana perilaku Baginda Rasul Yang harusnya kita telah adani Tetaplah bersama kami Di dakwah keliling TVRI Insya Allah Benuh Baraka Masya Allah Baik terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di dakwah keliling TVRI Insya Allah Benuh Baraka Masya Allah Masih semangat tentunya Bunda masih semangat Dan pemirsa kami akan Melanjutkan kembali Tentunya dengan tema kita Meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Bersama Ustadz Haji Ahmad Fadoli Tafadol Ustadz Pemirsa TVRI Dimana saja berada Majlis talim yang hadir saat ini Rahimahkumullah Kalau tadi memang malu adalah Sifat yang bagus kita jaga Awas ya Ada lagi yang namanya Sabar Sabar Kenapa kita perlu dengan sabar Merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan perdikat takwah Sabar Oleh karena itu sering dihubungkan antara iman dan takwah Kalau iman hurufnya 4 Takwah hurufnya 5 Bagaimana cara Kiar-kiar kita untuk mendapatkan perdikat takwah Pakai 5 huruf Takwah T-A-Q-W-A 5 huruf Caranya S-A-B-A-R Sabar Sabar Apabila kita Tingkankan Jaga betul-betul sabar Sabar menghadap apapun Segala macam Insya Allah kita Terlepas dari 5 huruf Ada 5 huruf lagi Apa itu Kita terlepas dari S-U-S-A-H Susah S-U-L-I-T Sulit Tapi tidak sabar Karena sabar merupakan awal untuk mendapatkan perdikat takwah Hal ini kami baca dalam Ali Imran ayat 133 Apa kata Allah Cepat-cepatlah Bersegeralah Mohon ampun kepada Allah Surga yang seluruh langit dan bumi Kami siapkan untuk orang yang mendapatkan perdikat takwah Mana ciri-cirinya dalam usul ini Lebih kurang tiga macam Pertama Katanya Orang yang mendapatkan perdikat takwah Adla zina yun fiku Napi sara iwad dara Kalimatnya Gemar impak Di waktu senang Di waktu susah Ya Allah Dia pakai impak Tidak pakai zakat Tidak pakai sedako Kenapa? Kalau zakat tertentu Sedako banyak macamnya Impak identik dengan duit Orang yang mendapatkan perdikat takwah Adalah gemar impak Di waktu senang Di waktu susah Caranya bagaimana? Bukan mengajar Berapa saja Dimana saja Siapa saja Kapan saja Artinya Kalau nak masuk perdikat takwah Kita hidup Jangan kikir Jangan pelit Jangan bahil Yang kedua Menahan amarah Menahan amarah Apa tidak boleh marah pak? Boleh Cuma jangan terlaluan Kita boleh marah Kita hidup empat unsur Ada air Ada angin Ada api Ada tanah Karena kita ada unsur api Wajar kita Bisa marah Cuma jangan berlebihan Artinya apa? Menyuruh kita sabar Nah yang ketiga Mendapatkan perdikat takwah Memaahkan kesalahan orang Inilah Nabi Ida dendam Dengan orang lain Apa pak Kira-kira Kalau kita sudah mendapatkan perdikat takwah Buka Kalimatnya apa? Siapa yang benar-benar takwah kepada Allah? Allah berikan jalan keluar Pada saat Menemukan kesulitan Atau Khususahan Setiap manusia Ada kalahnya sulit Ada kalahnya susah Tapi kalau bertakwah pada Allah Maka Allah berikan jalan keluar Makanya Ibu bapak Ibu yang kami Pemirsa di rumah Carilah kalau pacar Berusaha Yang belum dapat pasangan hidup Cari kalimatnya Orang itu memiliki sifat sejuta Kalau tidak sejuta berat Seratus Jangan yang seribu Tahu belum? Belum? Sejuta Alangkah bangga Kaum ibu dapat suami sejuta Alangkah bangga bapak dapat istri sejuta Kalimatnya adalah Setia Jujur dan tawakkal Siapa yang tidak bangga Kalau dapat bini tawakkal Jujur dan setia Siapa budak bangga Laki jujur setia dan tawakkal Cuman berat Kenapa? Jujurnya dan tawakkalnya berat Jujur berat Nah minimal seratus Jadilah Apa seratus itu? Setia Rajin Tulus Sederhana Itulah Jadilah Nah jangan yang seribu Jangan seribu bu Yang seribu itu adalah Sering ribun Banyak utang Oleh karena itu Hadis kami hormati Oleh karena itu Perlunya bu Mulai sekarang Keluar majid Pertama Jaga malu Yang kedua Tinggikan sipan Sabar Tidak ada lagi Dengki diantaraki Kita Saling memaafkan Oleh karena itu Bu Selama ini kita denam Selama ini kita sombong Selama ini kita bahil Kembali tadi pokoknya ada Sudah yang lalu biarlah berlalu Tapi ada yang jangan dibiarkan Berlalu itu ada Jangan dibiarkan yang lalu itu apa? Punya utang Jangan 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 dibiarkan Bayar dulu aja Boleh Yang dikita Yang lalu biarlah berlalu Apa pak ya? Orang jahat dengan kita Sudah lupakanlah Kalau udah lupa Dendam jadinya Itu lupakanlah Yang kedua pak Jangan kita Kita harus lupakan Apa? Kebaikan kita Dengan orang lain Jangan diingat terus Diungkin-ungkin Pakanya terus Jelabat Dijuk kami Nah Jangan Jangan Ada yang diingat terus Boleh Apa? Kebaikan kawan dengan kita Boleh ingat terus Supaya Mamanucaro Kedendam malas Kebaikan orang lain Yang kedua Kejahatan kita Dengan orang lain Ingat terus Supaya apa? Jangan menambah lagi Kejahatan Hadirin Kalau tadi kita sukses Yaitu Gala impak Artinya Ida bahil Ida mudah marah Kemudian Saring sifatmu Memaamkan Insya Allah kita Mendapatkan Mencontoh Rasulullah Sallahu alaihi Wasallam Jadi ada kata-kata itu Makanya Artis boleh kita dengar Tapi Kami kadang-kadang itu Ada imam S. Arifin Cacahan Dika Aku dengar Lupakanlah semua Kenangan masa lalu Jangan kau sesali Apa yang telah terjadi Kita dengar Tapi awas Hati-hati Hidupnya Hati-hati Oleh karena itu Tema Sikit Kami tidak mengupaskan Tentang kelahiran Nabi Sangat panjang Malam tadi kami di Kota Lahat Di Menyitagung Kami kupaskan Tentang Nabi Dari Muhammad Dalam perut Satu bulan Dua bulan Sampai kelahir Kami kupaskan Cuma makan waktunya Lama Ada pulau kuding Sms Ada katanya Beli rumah Di dalam kapal Meli semangka Dengan roti Punceramah Yang ada doa Sebelum jam 3 Berhenti Nah Insya Allah Luar biasa Sekali ya Ustadz kita yang satu ini Begitu banyak tadi Yang telah disampaikan Poin-poinnya Betapa Sifat-sifat dari Baginda Rasul Salah satunya ya Ini membudayakan Sifat malu Ya Ustadz ya Terus tadi Sabar Yang harus kita teladani Dan juga tadi Gemar infak Dan terakhir Harus saling memaafkan Atau jadi pemaaf ya Baik Tidak terasa ini Kita sudah di penghujung acara Dakwa keliling Untuk edisi kali ini Ustadz mungkin dengan Kesimpulannya Ustadz Tafadol Kesimpulannya Disini aja Hadirin Yang kami hormati Memang Kalau kita Tidak bertemu Dengan Nabi Sulit Hanya kita Membacakan Sejarah-sejarahnya Oleh karena itu Tidak ada Manusia Yang tidak punya Sa Salah Tidak ada Manusia Yang tidak punya Dosa Tapi kalau kita Tahu itu Salah Jangan terulang Lagi Caranya Ada resepnya Ada Al-Quran Mengatakan Beriman Zikirlah kepada Zikirlah Zikirlah Istighfar Istighfar Alhamdallah Kemudian Allahuakbar Silakan segala macam Supaya apa Kita banyak mengingat Menyebut Allah Karena orang yang hidupnya Tenang itu Kata kita baca Hatinya Banyak ingat Dengan Al-Allah Apa yang terjadi pun Apa yang terjadi pun Kita kembali Kepada Al-Allah Apa yang terjadi Kita harus berbaik Sangka dengan Allah Dalam Al-Baqarah Ayat 216 Boleh jadi Yang kita benci Boleh jadi Yang kita benci Yang kita tidak senang Kita tidak setuju Malah itu baik Bagi kita Pada hari yang akan datang Boleh jadi Yang kita senang Yang kita sanjung Yang kita sayang Barangkali Boleh jadi Menjadi rugi Bagi kita yang akan datang Oleh karena itu Banyak-banyak Berbaik Sangka Masya Allah Jazakallah Terima kasih Ustaz Dengan pencerahan pada hari ini Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan ini Insya Allah Menjadi pahala untuk Ustaz Dan kita semua tentunya Yang menyimak dan mendengarkan Baik pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terasa 60 menit Sudah kami menemani Anda Di dakwa keliling TVRI Semoga apa yang telah Disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Fadoli tadi Dapat menambah Keimanan kita Untuk selalu mencintai Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan insya Allah Nanti kita dapat berjumpa Dengan baginda Rasulullah Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir kata Saya Andi Muhammad Sain Mewakili kerabat kerjaan bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan Kebersamaan Anda Mohon maaf atas segala kekurangan Kepada Allah Kami mohon ampunan Wabila itu baik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dakwa keliling TVRI Insya Allah Panuh Barakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah